Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan cinta kami cinta kampung ayam cinta kita tutupnya sama-sama belajar dan berbagi pengalaman sebelumnya kita mengenai mungkin sudah beberapa waktu kita belum bisa menonton video karena ada sesuatu hal yang kita kerjakan ya disini kemarin dari salah satu yang komen ya katanya bagaimana kalau videonya langsung pakai suara tapi kami mohon maaf karena memang dahulunya kita kurang pas berbahasa ya baru pertama kali ini kita upload video langsung pakai penjelasan nanti mungkin ada kata-kata yang kurang pas ataupun apa ini mohon maaf di dalam video yang satu ini kita akan mereview salah satu kandang anakan yang terbuat dari total bahan bekas namun yang seperti ya bukan kandang yang terhadap di depan ke depan ini tetapi ada di belakang pondok ya baik langsung aja ya oke selamat pagi teman-teman kembali lagi di channel kampung ayam channel tempatnya sama-sama belajar dan berbagi pengalaman sebelumnya kami mohon maaf karena sudah beberapa waktu kita belum bisa lagi berbagi pengalaman dikarenakan kami ada kegiatan kebetulan kemarin ada kerjaan disini kita baru selesai membuat salah satu kandang yang sederhana namun terlihat memadai dan yang lebih luar biasa lagi adalah semua barang-barangnya kata komponen pembuatnya disinilah barang-barang bekas baik langsung aja ya disini kita menggunakan atap multi-roof second yang kebetulan kemarin kita beli dari salah satu kerabat dengan harga yang sangat bersahabat ya kemudian disini seng pembatas bawah tujuan ini adalah supaya biawa ataupun air karena kita langsung melasak tanah ya tidak bisa masuk seng ini memang terlihat baru tetapi coba kita perhatikan ini adalah hasil potongan dari salah satu kerabat kita yang habis ganti atap rumah ini ada potongan-potongan dari atap tersebut kita gabungkan disini kemudian mohon maaf ini bukannya apa ini adalah sepandu karena kebetulan kemarin kita sempat kerja di salah satu perusahaan ini ya sebenarnya seperti biasa dinding kita menggunakan warring ini sepanduan cuma satu ya supaya lalat tidak bisa masuk karena lalat merupakan sumber-sumber dari penyakit ternak kita untuk pintu sendiri untuk pintu sendiri kebetulan kemarin sisa-sisa tukang ya kenapa model pintunya begini ya begitulah potongan-potongan kayu kita langkai menjadi pintu cuma yang disini yang kita belikan engsel ya begitu juga pintu yang di sebelah sini atap sendiri mohon maaf memang kurang rapi karena kita gak ada budget jadi ranknya memang kurang yang seharusnya di atas ini ada double ring rank atap ya kita cuma bikin satu aja enak untuk ayam ya selanjutnya warring ini kita bikin begini ya seperti konsep kandang kita yang sebelumnya itu konsep kandang anti lalat dan biawa ini sangat bermuat-muat sekali untuk teman-teman jika di daerah tersebut terlalu banyak lalat ataupun biawa selanjutnya di bagian belakang ini karena kandang kita kebetulan membelakangi matahari tumbuh jadi kita pasang tirai begini ya ini tujuhnya cuma ini apabila matahari udah masuk udah tumbuh kita buka walaupun kalau musim hujan atau musim mendung kita tutup kembali karena kebetulan kandang ini kita buat untuk anakan ayam yang berumur 2 minggu sampai sebulan kita bikin lebih terhadap cahaya ataupun maksudnya mengurangi tingkat kedinginan anak ayam ya ini teman-teman tutupnya sini sendiri dari seng bekas ini ya kita potong-potong dan kandang ini sendiri berukuran 2 meter kali lebar atap ya 8 meter namun bangunannya 2 meter kali 7 meter kita sekat menjadi 3 bagian sini kenapa kami menjelaskan begini jadi dengan ada yang bahan-bahan bekas khusus bagi kita ya yang sama-sama belajar sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan karena untuk bahan-bahan baru ya harganya cukup lumayan kecuali ya kalau memang kita udah ada budget itu lebih bagus ya untuk waringnya sendiri kami menggunakan waring second ya second dari bekas bongkaran kandang umbaran kita yang di balik pondok ya yang di balik pondok yang disebelah sana yang kemarin sempat kita buatkan video yang di sana yang di sebelah sana ini teman-teman dengan konsep kandang yang begini budget yang kita buatkan cukup minimalis apalagi kalau kita bisa mengerjakan sendiri coba tolong kalau kami sendiri kita kerjakan sendiri ya karena sifatnya kita sambilan kerjanya putrong kemarin lagi ada kerja yang lain jadi pas pulang dari kerja jam 4.30 langsung melanjutkan kerja di kandang ini masukkan ya dengan konsepnya seperti ini anak-anak kandang kita dijamin sehat ya ini contohnya ini baru umur-umur 2 minggu dengan umur 2 minggu ini gini seger-seger sehat disini kita masih menyediakan tutup ya kalau nanti kebetulan cuacanya lagi ekstrim sekali untuk malam harinya kita tutup ini teman-teman perhatikan karena kayunya tidak ada ada potongan-potongan kita gabung yang penting bisa dipakai untuk teman-teman yang mungkin sudah belajar ataupun yang sudah mempunyai budget yang cukup maka saran kami sebaiknya sih menggunakan bawa sini pakai semen atau batako itu kan lebih awet lagi ini kenapa atapnya bergelombang karena kemarin kayunya kita cari yang harga paling murah yaitu kayu sumilan yang sisa-sisa tidak terpakai lagi untuk orang ataupun tetapi dijual lebih murah jadi coba perhatikan memang dari kayunya sendiri yang bergelombang oke teman-teman mungkin ini yang dapat kami berbagi pengalaman kami mohon dukung dari teman-teman untuk sama-sama kita membangun channel ini channel berbagi pengalaman dan belajar bersama ya oke terima kasih selamat menikmati